Yang kedua, Al-Amalubih, setelah kita berilmu, ya, maka mengamalkan ilmu. Jadi, ada dua kelompok yang tercelah terkait dengan poin nomor dua ini. Yang pertama adalah yang disebut dengan Ad-Dalim. Siapa itu Ad-Dalim? Orang-orang yang tersesat. Di antaranya Nasrani. Bagaimana sifat mereka? Mereka hanya punya semangat beramal-beramal. Semangat beribadahnya kuat. Tapi jauh dari ilmu. Sehingga tersesatlah mereka. Golongan yang kedua adalah Al-Makdubi Alayhim. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Yaitu Yahudi. Kenapa mereka? Mereka punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Sehingga jadilah mereka orang yang dimurkai oleh Allah. Ada disinilah yang memakai kita. Al-Makdubi Alayhim. Agar kita tidak termasuk orang yang dimurkai oleh Allah. Al-Amanubih. Amalkan ilmu yang Tuhan Anda miliki. Jadi Al-Makdubi Alayhim Walad Dhalin. Al-Makdubi Alayhim Dan Dhalin. Ini adalah kelompok yang tercelah. Makanya pada siapa yang semangat ibadah tanpa ilmu. Berarti dia telah terjatuh. Dan mirip dengan orang-orang yang asara. Hanya punya semangat ibadah. Dan siapa yang punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Maka dia serupa dengan siapa? Orang Yahudi. Namun Alhamdulillah. Jadi harusnya gimana? Harusnya ilmu dan amal. Harus ada. Agar Anda tidak tergolong orang yang tersesat dan yang dimurkai. Ketika Anda beramal didasar dengan ilmu. Ketika Anda memiliki ilmu. Mendorong Anda untuk mengamalkannya. Yang ketiga. Al-Dakwatul Ilaihi. Mendakwahkan ilmu yang telah dia ketahui. Ya. Jadi setelah dia berilmu. Dia mengamalkan ilmunya. Maka yang ketiga. Dia dakwahkan. Ini konsekuensi dari ilmu dan amal. Dakwah. Jadi ilmu yang kita miliki itu ada zakatnya. Ya. Zakatnya ilmu apa? Disampaikan kepada yang belum. Kata Nabi SAW. Sampaikanlah dariku. Meskipun satu ayat. Tapi ini jangan dijadikan dalil. Sebagian orang hanya semangat dakwah. Terus berdalil dengan hadis Nabi. Ya. Disini Dari mengatakan. Sampaikan. Dariku. Jadi harus pastikan dulu. Apa yang kau sampaikan itu berdasarkan ilmu dari. Petunjuk Rasulullah SAW. Bukan dari akalmu. Dari pendapatmu. Dari otakmu. Ya. Itu mana hadis dari. Jadi yang marah makam Allah. Apakah semua orang harus menjadi ustad. Agar dia bisa berdakwah. Jawabannya tentu tidak. Dakwah itu ada dua bentuk ya. Yang pertama. Mengajak orang lain. Berbuat baik. Pada perkara-perkara dasar. Ya. Ini berlaku untuk semua orang. Ya. Kalau yang kedua. Mengajar secara khusus. Layaknya seorang guru. Layaknya seorang ustad. Apalagi menjawab pertanyaan-pertanyaan. Akal ini berlaku khusus. Untuk orang yang berilmu. Begitu. Jadi jangan sampai. Seseorang. Salah. Peranahnya. Dalam berdakwah. Seperti sebagian orang baru mengetahui sedikit ilmu. Lalu berdakwah. Bahkan berani berdebat. Ya. Berani berbicara. Dalam perkara-perkara yang detail. Dalam suatu permasalahan. Padahal dia tidak memiliki ilmu. Teman-teman. Hati-hati. Ya. Tidaknya orang itu mengetahui kapasitas dirinya. Ya. Nah. Seperti. Banyak orang-orang awam. Layaknya seorang ustad. Dia berbicara. Apalagi. Artis. Yang baru hijrah. Artis baru tobat. Terus. Dia berdakwah. Dan dia dianggap sebagai seorang ustad. Iya. Tidak boleh. Kalau dijadikan sebagai motivator. Dalam perkara-perkara dunia. Bagaimana perjalanan hijrahnya. Itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah sampai ke dalam. Dakwah. Ya. Itu kapasitas ustad. Yang memiliki ilmu tentangnya. Begitu. Ini diantara hal yang harus kita perhatikan dalam. Perkara ketiga. Ad-dakwah tu ilaihiya. Ya. هذا طرق mini estavam. Perkara... Perkara ketiga. Perkara ketiga. Perkara cuz przeres – 인류